Perubahan musim membuat pemilik kolam ikan dan penjaga sawah di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, menjadi resah. Pasalnya kondisi ini berdampak kepada ikan dan padi yang akan dipanen mereka. Musim hujan menjadi kendala pada budidaya ikan dan petani. Air kolam yang tercampur dengan air hujan membuat bakteri dan virus menyerang ikan. Dan terdapat serangan penyakit pada ikan tersebut. Cuaca hujan seperti saat ini sangat mempengaruhi sumber makan ikan alami. Salah satu contohnya, di kolam ikan Siring Agung, Kota Lubuk Linggau, banyak jenis ikan yang ada dan membuat ikan tersebut mati karena kondisi cuaca. Serta penghambatan saat memberi pakan. Begitu juga dengan persawahan. Padi yang sudah diberi pupuk menghambat proses pemanenan. Hal tersebut membuat pupuk dan air hujan bercampur. Dan tidak bekerja secara maksimal. Pemilik kolam ikan di Kelurahan Siring Agung, Sandi, mengatakan hambatan perawatan saat musim hujan adalah tidak menentu jadwal pemberian pakan ikan. Kalau musim hujan, telat makan biasanya kan. Soalnya cuaca juga kan, tidak tentu. Biasanya kalau terang, jam 8 saat ini, kalau hujan, tidak tentu hujan. Sementara penjaga persawahan, Dhani mengakui adanya hambatan saat musim penghujan, yaitu saat pemupukan dan penyemprotan. Karena adanya pencampuran air hujan yang membuat sistem kerja tidak maksimal. Untuk hambatan ini, kalau musim hujan, kalau di sawah, pemupukan sama penyemprotan. Karena menujan kan, kalau kita pupuk, obatnya bisa jadi air. Kalau pemupukan tergantung dari sawahnya. Kalau sawahnya kering, tidak jadi masalah. Kalau banjir kan pupuknya sayang dibuang. Mardiana, Silampari TV, melaporkan.